Yang akan dibahas adalah ZenBook. Memang bukan buat gaming, tapi VGA yang dipakai GTX 1050 Max-Q Design. So, bagaimana performanya jika didesain dengan ringan, tipis, dan kecil? Check this out! Di awal tahun ini, ASUS meluncurkan tiga model laptop seri ZenBook dengan tiga ukuran layar berbeda. Dari semua laptop yang diluncurkan tersebut, semua menggunakan konsep yang sama, yaitu desain yang tipis dan disertifikasi military grade MIL-STD810G. Dari ketiga seri tersebut, kami berkesempatan menguji ASUS ZenBook 15UX533FD yang memiliki ukuran layar paling besar dibanding dua seri lainnya, yaitu 15 inci. Meski layarnya besar, ASUS berhasil membuat dimensinya tetap ramping. Sebelumnya, mari kita lihat sekilas spesifikasinya terlebih dahulu. Dari ZenBook 15 ini hadir dengan desain yang tipis dengan ketebalan 1,77 cm saja. Panjangnya 35,4 cm dan lebar 22 cm. Dengan dimensi sekecil ini, patut diacungi jempol karena mengingat layar yang digunakan ukuran 15 inci. Unit yang kami uji memiliki warna Royal Blue, yang ternyata ini merupakan satu-satunya warna yang tersedia untuk pasar Indonesia. Bagian depan menggunakan bahan metal yang cukup kuat dan kokoh. Dan kerannya lagi, laptop ini sudah mendapatkan sertifikasi standar militer. Ini artinya, laptop ini tahan banting sampai tahan terhadap suhu ekstrim. Sayangnya, lapisan yang digunakan membuatnya gampang kotor oleh sidik jari dan tangan. Sedangkan bobotnya sendiri terbilang ringan, sekitar 1,6 kg saja. Satu lagi yang unik dari sisi desain adalah engselnya. Engsel dengan nama Ergolive ini akan mengangkat posisi keyboard saat layar dibuka dan secara maksimal layar bisa dibuka hingga 141 derajat. Desain layar jadi salah satu daya tarik yang bikin laptop ini tambah keren. Saat dibuka, kamu bisa melihat bahwa tampilannya nyaris bezel-less. Bezel tipis ini hanya memiliki ketebalan 3mm, sehingga memiliki ukuran screen-to-body ratio hingga 92%. Ini yang membuat layar berukuran 15,6 inci terlihat berukuran 14 inci. Layarnya menggunakan panel IPS BOE 07D8 NV156FHM N63 dengan surface anti-glare. Layar ini lebih mantap digunakan bagi content creator atau graphic designer yang butuh warna akurat. Karena layarnya memiliki color gamut 72% NTSC dan sudut pandang sampai 178 derajat. Meski bezelnya tipis, webcam tetap berada pada bagian atas layar. Dengan resolusi HD, webcam ini sudah mendukung Windows Hello yang berguna untuk membuka kunci layar dengan cara mendeteksi wajah. Prosesnya cukup cepat walaupun digunakan pada ruang dengan cahaya minim. Dengan ukuran key travel 1,44mm, tombolnya terbilang nyaman saja saat digunakan dan jarak antara tombolnya pun terbilang cukup pas. Walaupun dimensinya kecil, laptop ini disediakan numpad untuk kemudahan bagi yang suka entry data. Tidak ketinggalan terdapat backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Lampu ini memang tidak terlalu terang dan baru terasa saat digunakan pada ruang gelap atau remang-remang. Sayangnya, tombol panah navigasi memiliki ukuran yang terlalu kecil sehingga sering terjadi misklik pada tombol panah pada awal-awal pemakaian. Touchpad pada laptop ini tetap memiliki ukuran standar. Bagi yang suka menggunakan touchpad, tidak perlu beradaptasi lagi. Feel touchpadnya terasa nyaman digunakan meskipun tidak menyertakan dedicated button untuk klik kiri dan klik kanan. Dan terakhir, touchpad ini sudah ada fitur gesture yang memanfaatkan satu jari, dua jari, serta tiga jari. Pada pengujian bateri tes pada PC Mark 8 Home konvensional, kami mendapatkan daya tahan baterai mencapai 6 jam 3 menit. Dengan kapasitas baterai 72 Watt, bisa dibilang kurang memuaskan karena ekspektasi kami sendiri mencapai 8 jam. Tapi setelah dipikir-pikir, wajar saja jika bertahan sekitar 6 jam karena GPU yang dipakai adalah GTX 1050 berjenis Max-Q Design. Asus ZenBook 15UX533FD ini memiliki jumlah port yang setidaknya akan mencukupi kebutuhan content creator. Selain ada USB 3.0 dan USB 3.1 Type-A, masih ada USB 3.1 Type-C Gen 2 yang sayangnya belum mendukung Thunderbolt. Lainnya masih ada port HDMI dan juga SD Card Reader yang penting bagi content creator. Menggunakan desain unibody, bagian belakangnya terpasang beberapa baut untuk membuka seluruh casing bagian bawah. Bagian dalam terpasang dua fan untuk meredam suhu prosesor dan GPU. Laptop ini memiliki RAM 16GB yang sudah tertanam pada motherboard dan tidak ada slot tambahan yang tersedia. Meski tidak tersedia slot kosong, komponen yang masih bisa diupgrade adalah SSD M.2 NVMe mungkin bisa diubah menjadi NVMe 1TB. Desain tipis membuat kami penasaran akan suhu yang dihasilkan. ASUS menggunakan prosesor Type-U dan GPU Max-Q Design yang mengedepankan kinerja maksimal dengan suhu yang tetap adem. Untuk airholenya berada pada sisi kiri dan bagian bawah. Laptop ini tidak menyertakan fitur atau mode untuk mengatur atau mengganti kecepatan fan atau sejenisnya. Jadi secara default, fan akan langsung bekerja saat suhu mulai tinggi. Melihat suhu saat stress test pada aplikasi AIDA64, laptop ini mampu menjaga suhu di bawah angka 80 derajat Celcius ketika CPU dan GPU berjalan pada load tertinggi. Sebagai laptop mahal, seri UX533FD ini menggunakan speaker bikinan Harman Kardon. Suaranya terdengar nyaring dan kencang. Namun untuk frekuensi yang high, terasa mendominasi dan pada frekuensi low-nya kurang terasa. ASUS menyertakan software Ice Audio Wizard untuk mengatur equalizer audionya. Untuk performa, berbekal Intel Core i7 Whiskey Lake dan Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q Design, laptop ini cukup bertenaga untuk menjalankan aplikasi terkini. Content creator atau desainer yang sering bergelut dengan aplikasi penyunting gambar atau video masih cukup nyaman melakukan editing dan preview konten yang dikerjakan. Sedangkan untuk kelas berat seperti aplikasi 3D Max, Maya ataupun Keisha, masih bisa menjalankan dengan cukup nyaman. Meski belum termasuk ideal. Berikut skor pengujiannya. ASUS menggunakan grafis GeForce GTX 1050 Max-Q Design yang masih bisa pula digunakan untuk bermain game. Tapi jangan berharap banyak untuk urusan gaming ya, karena grafis ini masuk kelas mid to low dan didesain seirit mungkin. Kita bisa bermain dengan laptop ini dengan penganturan grafis di rata tengah atau kiri. Berikut hasil benchmark gamenya. Asus ZenBook 15 UX 533FD menjadi laptop yang mantap untuk urusan multimedia, konten creator atau bagi orang yang membutuhkan mobilitas tinggi karena fisiknya yang terbilang ringkas dan performa yang cukup kencang jika dilihat dari bobot dan dimensinya. Selain performance, kamu akan menyukai layar besar yang nyaris tanpa bezel, serta tampilan warna yang akurat dan tajam. Namun, laptop ini dibanderol dengan harga yang tidak murah, dengan harga 27 juta kurang seribu rupiah. Laptop ini menawarkan keunggulan dari sisi desain, layar, serta kinerja yang sesuai dengan peruntukannya. Bahkan kalau kamu cukup puas dengan pengaturan grafis rata tengah saat bermain game, laptop ini bisa memenuhi keinginan kamu ketika bermain game. Yang pastinya, laptop ini nyaman juga dipakai sebagai emulator game mobile. Tapi yang pasti, hanya segelintir penonton Jazz No Limit yang bisa beli laptop ini. Dan yang terakhir, bonus buat kalian. Untuk mengejar GTX 1050, kita akan memberikan tips untuk kalian. Kalian bisa mendownload Nvidia Inspector, lalu klik tab Show Overclocking, ubah value base clock menjadi 180-240 MHz, ubah value base clock ke 180-240 MHz, dan memory ke 100-400 MHz. Laptop yang kami uji, base clock core clock laptop ini hanya bisa ditambah 220 MHz, dan memory clock hanya 100 MHz. Mungkin memory yang dipakai pada VGA ini kebetulan lagi dapat yang kurang baik untuk overclocking. Kalian bisa lihat di sini perbedaan dengan GTX 1050 yang ada pada Asus TUF, FX705, dan ZenBook ini. Worth it atau tidak, kalian yang memutuskan. Nah, itu dia review tadi. Apakah kalian tertarik dengan laptop ini? Komen langsung di bawah ya. Jangan lupa juga like, share, subscribe ke channel ini sebagai bentuk dukungan untuk semangat kami. Dan kami tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian untuk main ke PEM Channel.com agar dapat melihat berita perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Sekian dulu, saya CJ. See you on the next video. Jangan lupa kangen sama suara aku. Bye!